Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube LW Collection Hai kali ini kita akan bikin konektor masker dari rantai dengan hiasan bunga di tengah atau disenter seperti ini teman-teman cantik ya bikinnya cukup lima menit aja mau ikutan bikin simak videonya sampai akhir ya langsung aja lah kita siapkan bahan-bahannya siapkan kristal ceko ukuran 8 mm sebanyak 6 buah manik bunga akrilik sebanyak 6 buah dengan warna yang senada terserah teman-teman ini modelnya mau manik sakura atau manik clover atau manik yang lain kebetulan yang saya punya yang seperti ini untuk manik akrilik putihnya saya siapkan tiga buah yang besar dan enam buah yang kecil rantai aluminium ukuran satu mili sepanjang 23 cm paku mati tiga buah ring o dua buah dan kokot udang dua buah sudah siap semua belum bahan-bahannya kalau udah kita langsung bikin aja yuk rantai ini kita bagi menjadi dua untuk kita tahu gimana kah senternya atau tengah-tengah bagian rantai ketika kita sudah tahu tengah bagian rantainya ada di situ maka kita siapkan kelopak bunga yang akan kita pasang saya memasangnya seperti ini teman-teman kelopak bunga putih dan sakura saya pasang dengan kristal ceko seperti ini Nah kita taruh yang di tengah ini ya teman-teman kemudian dibaliknya saya akan memasang kelopak bunga putih yang besar kelopak bunga biru yang kecil lalu kelopak bunga putih lagi kemudian kristal ceko Nah setelah jadi seperti ini kita potong sedikit saja karena kelebihannya sepertinya sedikit kemudian kita ulir di ujungnya seperti ini nah terlihat ya teman-teman jadinya akan seperti ini kemudian kita akan memasang berkebalikan jadi kita akan memasang kelopaknya seperti ini ini akan kita taruh di samping kelopak bunga sakura jadi kita ambil mani kristal ceko kelopak bunga putih kecil kelopak bunga biru besar dan kelopak bunga putih besar ini kita taruh di rantai kelima dari senter 1 2 3 4 5 kita taruh seperti ini ya teman-teman kemudian kita pasang kelopak bunga sakura kelopak bunga putih lalu kristal ceko kemudian kita pulir berkebalikannya kita akan pasang kembali kelopak bunga sakura dengan jarak 5 meter 5 meter maksud saya 5 rantai dari senter 1 2 3 4 5 oke kita akan menaruh disitu ya teman-teman 1 2 3 4 5 seperti ini dibaliknya kita akan taruh kelopak bunga besar kelopak bunga besar kelopak bunga biru kelopak bunga putih yang kecil dan kelopak lalu kita pulir setelah jadi seperti ini kita tinggal memasang kokot udang teman-teman di ujung-ujung masing-masing rangkaian kita pasang satu kokot udang di kanan dan kita pasang satu kokot udang di sisi kiri jadi deh semudah itu teman-teman saya juga sudah membuat warna yang lain loh cantik kan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba